Bagian 37, Marah Apa yang sebenarnya Elena katakan pada Papa? Sehingga lelaki tua itu tampak sangat marah. Raka berjalan ke arah di mana Papa dan Elena berdiri. Ada apa, Pak? Tanya Raka terlihat agak bingung dengan sikap Papa. Seharusnya Papa yang tanya sama kamu, Raka, kenapa kamu mengambil keputusan besar tanpa memberitahu Papa lebih dulu? Apakah kamu anggap Papa sudah mati? Mata Papa menetap nyalang ke arah Raka. Wajahnya merah padam. Jelas terlihat kemarahan pada sorot matanya. Aku melangkah mundur. Baru pertama kali aku melihat Papa semarah itu. Papa tenang dulu. Jelaskan pada Raka ada apa. Raka melangkah mendekati Papa. Kemudian meraih pundak lelaki yang sedang dikuasai amarah itu. Duduk dulu, Pak. Tenang dulu. Raka berusaha bersikap tenang. Sementara aku masih berdiri dengan lutut sedikit gemetar. Akhirnya Papa terlihat sedikit tenang. Segelas air diteguknya tanpa jeda. Mungkin itu yang membuat kepalanya sedikit dingin. Nah lo, apa hubungannya coba? Ya hubungkan saja ya, Mak. Ups. Elena masih berdiri di tempatnya. Senyum kemenangan terlukis di sudut bibirnya. Ia pasti mengadu yang tidak-tidak ke Papa. Dasar perempuan tak tahu diri. Andai saja Papa tersemarah itu. Sudah ku sledding high heels yang dia pakai. Biar tahu rasa dia. Elena, kamu pulanglah. Biar ku suruh sopir mengantarmu. Ucap Raka bersahat tenang. Elena menggeleng. Tapi segera setuju saat tatapan tajam Raka mengarah padanya. Setelah Elena pergi, pelan Raka mengusap punggung Papanya. Lelaki yang sudah kuanggap seperti Papaku itu masih menunduk. Entah ia masih marah atau sedang menghitung bulu karpet transfer yang melapisi marmer ruang tamu. Eh, ada-ada saja pikiranku ini. Sebenarnya ada apa, Pa? Tanya Raka pelan. Ia menoleh padaku memberi isyarat agar aku meninggalkan mereka berdua. Aduh, padahal penasaran banget aku. Mau tahu apa yang menyebabkan Papa Semarah itu? Aku melangkah menuju kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Apa semua ini ada hubungannya dengan keputusan Raka menyuruhku menggantikan posisinya sementara di perusahaan? Aku merasa semakin bingung. Hampir satu jam aku menunggu dalam kamar. Membiarkan kedua lelaki itu menyelesaikan masalahnya. Akhirnya pintu kamar terbuka. Raka sumringah seakan masalah tadi tak pernah terjadi. Ia melompat naik ke kasur pas di sampingku. Aku mendelisik menghindar takut. Tubuh jangkunnya nyasar menindihku. Ia tertawa melihat sikap janggungku. Kenapa sih, Win? Lihat suami kayak lihat monster. Tanyanya mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku membuang muka. Bukan karena muak, tapi takut kalau aku tiba-tiba nyosor. Eh, kebalik, Mak. Ya, emang monster sih. Gumamku lirih. Oh ya? Raka kemudian semakin mendekat. Yakin sifat jahilnya muncul lagi. Aku sengaja tidak merespon. Kenapa sih? Masih malu sama suami sendiri. Kembali ia tertawa melihatku bangkit dan duduk di meja hias. Selalu ada deru yang tak biasa pada jantungku saat berdekatan dengannya. Aku mematuk diri di depan cermin. Menelisi kembali pakaian yang kupakai hari ini. Entah kenapa aku mau saja saat Raka menyuruhku memakai gamis yang ia pilihkan. Padahal dulu aku paling tidak suka pakaian ribet. Yang penting menutup aurat dengan sempurna. Aku tak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Perasaan untuk menyaingi Elena kerap muncul. Apa aku cemburu? Tapi tak mungkinlah seorang Winda Aryani cemburu. Eh kak, bagaimana dengan papa? Apa yang membuat papa begitu marah setelah bertemu Elena? Sahutku. Teringat peristiwa sejam lalu. Ah biasalah, kena hasutan si nenek sihir. Ucap Raka, ia bangkit mendekatiku. Ia berdiri di belakangku, kemudian menopangkan wajahnya di bahuku. Apa sih kak, berat tau? Sergahku gugup. Sebenarnya bukan karena berat. Tapi tingkahnya itu membuat nafasku serasa berhenti. Tak tahu harus berbuat apa. Aku benci sekaligus bahagia berada di situasi seperti saat ini. Apa sih Wind? Pelin-pelan tahu. Raka kemudian duduk di dekatku. Mungkin ia menyadari kejanggunganku. Elena mencoba memfitnah kamu. Ia bilang sama papa, kalau kamu membujukku menyerahkan perusahaan itu padamu, kan lucu tuh orang. Walau terlihat santai, tapi aku tahu ia sedang menahan amarah pada wanita gila itu. Jadi, papa gimana kak? Tanya aku cemas, karena melihat papa tadi begitu marah. Ya, aku sudah jelaskan semua ke papa. Dan Alhamdulillah, papa mengerti dan menyetujui sandiwara kita ini. Ucap Raka kemudian mendaratkan bibirnya di keningku. Aku melongo kaget atas sikapnya. Eh, Karaka kok gitu sih? Itu namanya mencuri. Teriakku manja sambil menghapus jejak di keningku. Aku memang pencuri lho, Win. Ucapnya terkekeh. Ia, pencuri hatiku. Ups, aku menutup mulutku karena keceplosan mengucap kata itu. Apa? Coba ulangi. Aku tidak dengar, Win. Sahutnya bersemangat. Aku kikuk sendiri. Sama sekali tak sengaja mengatakan hal itu. Sementara Raka terus mendesak aku mengulang kata itu. Ia sampai mengancam menggelitikku jika tak mau. Aku menyerah. Iya. Kak Raka mencuri hatiku. Gumamku lirih. Wajahku terasa panas. Tampak di kaca hias. Pipiku bersemuh merah saking malunya. Raka seperti tak percaya atas apa yang ku ucapkan. Ia sampai ngakak sambil guling-guling di kasur. Dasar psikopat. Tidak tahu apa kalau istrinya ini sedang malu. Aku meninggalkannya masuk ke kamar mandi. Mau mendinginkan wajahku yang menghangat. Sekalian sembunyi sementara dari monster imut itu. Rencana makan malam di luar sepertinya batal. Aku terlanjur kaget atas sikap papa tadi. Selera makanku menghilang. Ditambah lagi pengakuan cinta yang baru saja aku katakan. Rasanya mau ngadem saja di dalam sini. Suara ketukan terdengar dari pintu kamar mandi. Mungkin Raka khawatir. Hampir setengah jam aku di dalam sini. Cuma berdiri di depan cermin kamar mandi. Tunggu kak, ntar lagi selesai. Teriakku sambil memutar keran air. Pura-pura mencuci muka. Kemudian keluar. Lama banget sih Win. Aku kan lapar. Raka merengeng ke seperti bocah. Syukurlah, ia sudah lupa ucapanku tadi. Jadi, kita pergi kak. Tanyaku ragu. Aku harap ia membatalkan rencana keluar. Aku lagi malas keluar rumah saat ini. Jadi dong, aku sudah pesan tempat loh. Di restoran favorit keluargaku. Ucapnya terlihat sangat bahagia. Baiklah, yuk kita berangkat. Terpaksa ngikut deh. Padahal sudah malas banget. Mataku sampai tak berkedip. Persiapan makan malam kali ini sangat spesial. Ia menyiapkan meja dengan lilin di atasnya. Sangat cantik dan romantis. Ternyata bisa juga ia bersikap begitu. Bagaimana? Kamu suka? Aku mengangguk bahagia. Dulu aku sering berhayal. Bisa makan malam romantis seperti ini dengan orang yang ku cintai. Sekarang itu terwujud. Aku bahagia. Apa mungkin aku benar-benar telah mencintai raka suamiku? Raka menarik kursi dan mempersilahkan ku duduk. Rasanya seperti mimpi. Diperlakukan spesial oleh orang yang dulu jadi musuhku. Cobalah, makanan di sini enak-enak loh. Ucapnya. Aku tersenyum. Walau tak tahu jenis makanan apa yang ada di hadapanku itu. Sangat asing bagiku. Makanan kecil di atas piring lebar. Tampaknya ku habiskan beberapa porsi pun. Tak akan membuatku kenyang. Rasanya juga aneh. Tak pernah aku makan jenis makanan seperti itu. Tapi karena tak mau mengecewakan raka, akhirnya makanan itu kulahap juga. Raka tersenyum ke arahku. Kayak orang pacaran saja. Kenapa aku jadi begitu mempertimbangkan perasaan raka sekarang ya? Hah, aku tidak mengerti dengan hatiku saat ini. Terus saja menurut apapun kemauan raka. Jangan-jangan raka pakai dukun. Bisa saja kan? Win. Kamu mikirin apa sih? Kok bengong? Mau makan apa lagi? Ucap raka menghentikan spekulasiku terhadapnya. Mau makan mie ayam, kak? Raka tergalak mendengar rekesanku. Di sini mana ada mie ayam, Win. Ada-ada saja kamu. Raka tertawa sepertinya itu begitu lucu baginya. Terus adanya apa, kak? Tanya aku mengerutkan dahi. Katanya restoran mahal. Seharusnya semua makanan ada dong. Raka menyodorkan buku menu kehadapanku. Ia menyuruhku memilih makanan dalam daftar itu. Aku langsung sakit perut melihat harga makanan itu. Ya Allah. Bisa pesan mie ayam segerobak untuk satu porsinya. Pulang yuk, kak. Tak ada satupun makanan yang aku kenal di sini. Kita makanan di pinggir jalan aja deh. Rengekku. Perutku sudah meronta-ronta sejak tadi. Belajarlah, Win. Kayak perempuan kampung saja kamu. Aku tetap tajam. Raka mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya tadi. Maksud kak Raka apa? Mau bilang aku ini orang udik? Iya. Aku memang kampungan. Aku juga orang miskin. Tak selevel denganmu. Semua mata tertuju padaku. Raka terkejut melihatku tiba-tiba emosi. Entah kenapa hatiku berdenyut sakit atas ucapan Raka tadi. Aku meninggalkan Raka berjalan keluar dari sana. Aku tidak mau jadi pusat perhatian para orang kaya itu. Raka mengejarku sambil memanggil-manggil namaku. Tapi aku tidak peduli. Air mataku luruh. Mungkin benar kata Elena. Aku udik. Diberi sampul apapun, aku tetap Windah. Anak yatim piatu yang miskin. Hidup karena belas kasihan keluarga Raka. Windah yang hidup dari hasil menjual ginjal papanya. Dadaku bergemuruh. Satra Raka menarik tanganku kemudian mendekapku erat. Maafin aku, Wind. Sama sekali aku tak bermaksud apa-apa. Maafin aku ya. Ucap Raka mengusap pucuk kepalaku. Aku bergeming. Tak mampu berucap apapun. Hanya air mataku yang terseluruh memasahi gaun cantik yang kupakai malam ini. Bahwa aku pulang, kak. Aku mau pulang. Aku berusaha melepaskan dekapan Raka. Kemudian masuk dalam mobil tanpa menunggu persetujuannya. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya, atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah. Sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga. Agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.